Siapa nih yang penasaran sama gembaran IKN di masa depan? Katanya, nanti IKN akan punya jalan tol yang canggih. Jalan tol ini bakal dilengkapin dengan charging land, jembatan penyembagaan hewan, dan landasan untuk pesawat. Wah, keren gak sih guys? Menurut Kepala Autorita IKN, Bambang Susanto, belum ada instruktur jalan tol di Indonesia yang dibangun secanggih di IKN. Proyek jalan tol IKN ini mengadopsi teknologi charging land seperti yang diterapkan di Sweden dan negara-negara Eropa lainnya. Charging land diterapkan untuk mendukung penggunaan mobil listrik yang ramah lingkungan. Teknologi ini akan diterapkan secara bertahap, sementara progres pembangunan jalan tol IKN per 8 Februari 2024 mencapai sekitar 70% secara keseluruhan. Fitur lain yang membuat jalan tol IKN istimewa dan unik adalah kuridor satwa. Ini berupa jembatan penyeberangan hewan yang nantinya berada di Seksi 3B KKT Karyangau, Simpang Tempadung. Jembatan tersebut dibangun di atas jalan tol dan bisa digunakan untuk pelintasan orangutan, monyet, hingga begkantan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengungkapkan bahwa jalan tol IKN nantinya bisa didaratip pesawat. Landasan ini terletak di sejumlah jalan arteri primer. Bambang juga menyebut IKN berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam. Pada Maret nanti, pemerintah akan meluncurkan peta jalan untuk biodiversiti atau keragaman hayati. IKN juga nantinya akan jadi kota pertama di Indonesia yang memiliki peta jalan atau roadmap mengenai perubahan iklim atau climate change. Terima kasih telah menonton!